Hai lambat banget ya tapi bisa tapi lambat banget otomatis fokusnya nah lebih mantap lagi nih fokus 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 woi fokus nah baru fokuskan tuh musik Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini gue mau kita main aja ya Bukan gue mau sih, tapi kita main aja Kita main makro-makroan nih Kayak yang udah gue update kemarin di story youtube gue Jadi gue mau main makro-makroan bentar lah Sama si Poco F3 yang gue punya ini Main makro-makroan ya Jadi disini gue coba tes kamera makro sih Jadi kita main makro-makroan aja Disini ada beberapa objek sih Kayak kembang-kembangan Tuh kembang-kembangan sama nanti gue zoom Ya plastik-plastiknya gue zoom Nanti gue sekalian rekam layar aja kali ya Di ininya, di handphone-nya Jadi keliatannya lebih real aja gitu Jadi gue coba nanti mode manual atau mode pro Sama mode yang langsung ke makronya Nih mode makro yang disini Nah oke Jadi pertama-tama gue mau Setting rekam layar dulu Nah rekam layarnya gue set Nah gue settingannya itu rekam layar nanti gue pake yang mode full HD ya Yang paling gede biar hasil kualitasnya itu cakep Kualitas videonya juga gue pake yang tengah-tengah aja 32 Mbps Orientasinya otomatis Sumber suaranya pake mikrofon ya Jadi biar kalian dengerin juga enak Oke laju bingkainya 60fps Jadi biar smooth gitu Oke Lanjut aja langsung aja ya Gue praktekin aja ya Ini gue play dulu Nah Jadi ini sekembali gue ngerekam Langsung aja gue buka kamera Kita main makro-makroan Yang pertama gue pake mode makronya langsung Yang dari settingan otomatisnya Disini kan ada nih Macro set Nah Kita main makro-makroan Bentar Oke yang pertama Coba gue mau makroin sih kembang ini Wih cakep cuy Jadi kalau makro tuh otomatisnya Lambat banget ya Tapi bisa Tapi lambat banget otomatis fokusnya Nih Gue coba jepret ya Nah Tuh dapet Terus Yang warna hijau nih Bisa di otomatisin Cuman fokusnya lambat Kalau makro Nih Nah tuh yang kedua Coba yang warna pinknya nih Gue cari dulu Nah ini baru fokus nih Lambat emang fokusnya Nah tuh Jadi ada beberapa objek Yang udah gue ambil Coba sekali lagi deh kembang yang ini Gue pinggirin dulu Kayaknya kembang ini lebih realistis nih Fokus 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 Wih Fokus Nah baru fokus kan tuh Aduh hilang lagi fokusnya Apakah karena tangannya geter ya Gue sengaja Nggak mau gue titik fokusin Nah ini fokusnya Nah ini fokusnya Biar enak aja gitu ngeliatnya Coba daun-daunannya Fokus Fokus Nah tuh Coba sama Ini coba logi Logi Mouse logitech Pakai makro Kayaknya gak keliatan makro ya Coba gue pake yang fokus Manual gue nih Gue tekan-tekan dikit Wah kurang Kalau bahan plastik kurang Coba yang bahan kain Ini ada inian Ada Mousepad Nah ini baru nih Tuh Wih Mousepad Coba itu yang warna merah Coba warna hitam Buh Makro Ini tuh Poco F3 Yang warna hitam Baliknya Coba yang Hitam balik ya Fokus 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 Nah Ini lebih mantep lagi nih Makro nya nih Oh ilang Main makro-makro Begini cuy Ya fokus 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 Kayaknya fokusnya tuh harus Kalau semakin deket Fokusnya harus di Mainin Fokusnya masih agak susah cuy Coba ulang Tadi gue udah dapet tuh Dikit tuh Nah Tuh Dapet akhirnya Coba ROG Tulisan ROGnya Tuh Dapet debu-debunya Jadi Makro nya tuh Mantap Coba-coba Gantikan Makro yang Ininya ya Makro dari Ininya langsung Bawaan software nya Coba kalau gue ganti ke mode pro Dan gue pake lensa makro nya Nah ini gue ganti Ke lensa nya yang Makro Oke Jadi Jadi white balance nya Bisa kita atur sih Sementara ini Coba ini lagi aja ya Gue excited Sama yang ini Kok jadinya Kain lebih Lebih berasa Kalau di foto-foto makro Coba Auto Wih Tuh Mantap Tuh kan Pake lensa makro Langsung Jebret Nah Pake yang auto nya nih Lagi 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 Pujukan Pujukan nih Wow Tau lah gue atur Ini disini Sip Ini baru tadi gue ada kesalahan sih Gue masih pake lensa yang white Bukan yang makro Nah tuh Ini ada apaan nih Tuh Padahal ini alas mousepad ya Tapi gambarnya bisa kayak begitu Nah Coba ya Ini gue post aja dulu Coba gue tunjuk-tunjukin hasil-hasilnya Kita review Ini gue post dulu Oke Udah muncul Nah Sekarang kita liat Hasil-hasil gambarnya Ini yang pertama nih Ini yang terakhir tadi nih Gue foto nih Jadi lumayan juga sih Bagus Makronya dapet gitu Dapet banget ini mah asli Tuh Dapet banget nih Ini yang tadi gue rekam video Salah pake gue ROG nya tuh Keliatan debunya tuh Satu Duh Warna-warna putih Keliatan Gila Oh nih makro lagi Ini makro pake yang auto tadi ya Dari software langsung Bukan yang pro Wih Serabut-serabut benangan Ini kayaknya agak blur nih Ini tadi ya pake auto nih Tuh Wah ini cakep nih Nah Jadi makro-makro nya Wih cakep nih Keliatan detil banget tuh Jadi menurut gue Mantep sih ini Kamera makro dari si Poco F3 ini Cakep ini kameranya Asli Hasilnya juga Mantep lah Kalau kalian buat makro-makro Main makro-makro Ini mah cakep ini Nah Yaudah Segini dulu aja Yang bisa gue sharein ke kalian Kalau kalian mau gue buatin video Tentang apa lagi Tulis aja di kolom komentar Pada video gue kali ini ya Jadi makro-makro nya Menurut gue Kesimpulannya Ini udah Cakep Kamera dari si Poco F3 ini Untuk makro nya Oke Besok lensa wide Atau lensa zoom Boleh Nanti gue buatin videonya Yaudah Semoga bermanfaat buat kalian semua Sampai ketemu di video gue berikutnya Venga pamit Bye Makro-makroan